Halo dan hai Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan baik-baik saja Sehat wawafiat dan tentunya dalam keadaan prima Ya, kali ini kita ketemu lagi di pelajaran seni budaya Yang mana seni budaya ini kita membahas seni musik Materinya mengenai alat musik ensemble tradisional Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai alat musik ensemble tradisional Kita perlu mengerti dulu apa itu musik ensemble Musik ensemble itu adalah musik yang dimainkan secara bersama-sama Yang mana menggunakan alat-alat yang berbeda Bertujuan untuk menghasilkan keharmonisan dari setiap alat-alat musik yang dimainkan Pun sebenarnya ada juga yang memainkan ensemble dengan satu alat musik Yaitu biasa juga disebut dengan alat musik atau biasa disebut dengan musik ensemble sejenis Nah, kalau di alat musik ensemble modern kita mengenalnya dengan orkestra Untuk di alat musik ensemble tradisional Salah satunya adalah gamelan Gamelan Sunda Atau biasa dikenal dengan gamelan degung Mengapa disebut degung? Karena tangga nada yang dipakai itu adalah tangga nada degung Tangga nada dalam musik tradisional itu ada banyak sekali Di antaranya itu kalau gamelan ada salenro dan pelo Nah, dan di Sunda itu biasa menggunakan tangga nada degung Nah, jadi apa saja nih alat musik yang terdapat pada gamelan degung? Yang pertama adalah saron Nah, saron ini terdiri dari 14 wila Jadi dalam satu set saron itu biasanya ada 14 wila atau 14 nada Yang mana saron ini dibagi menjadi dua Yang pertama ada saron satu Yaitu disebut dengan peking Saron dua Yang disebut dengan penerus Saron ini permainannya pun berbeda Alat musik yang sama Tapi cara permainannya berbeda Antara saron satu dan saron dua itu mempunyai pola permainan yang berbeda Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah bonang Nah, bonang ini biasanya dipakai sebagai pemimpin Atau sebagai melodi utama dalam gamelan degung Pembukaan musik atau biasa disebut dengan pangkat Itu biasa menggunakan bonang Kalau di gamelan degung Tapi tidak menutup kemungkinan bisa digunakan juga dengan musik yang lain Cuman lebih sering memang digunakan setiap musiknya atau setiap lagunya itu diawali dengan bonang Kalau bonang ini disebutnya bukan dengan wilang Tapi bonang itu disebut dengan pencelon Nah, bentuknya seperti ini Berbeda tentunya Pun bentuk dari bonang beragam Ada yang memang bentuknya di huruf U Ada juga yang mungkin bentuknya L Atau bisa dijadikan V Itu beragam ya Tergantung dari pengrajin Yang ketiga itu ada jengglong Nah, jengglong ini hampir sama dengan bonang Hanya saja dia ukurannya lebih besar Jengglong itu cuma satu oktav Lalu ada gong Nah, gong ini terbilih dari dua pencelon juga yang besar Yang satu disebut dengan kempul Yang satunya disebut dengan gong Biasanya ini gong itu sebagai tanda akhir Tanda akhir dari sebuah lagu Kiri untuk memulangi lagi Atau kiri ke pembatas lah Pembatas dari setiap lagu itu biasanya diakhiri dengan gong Lalu selanjutnya ada kendang Nah, kalau kendang ini biasanya digunakan sebagai tempo Pengatur tempo dalam sebuah ensemble musik tradisional Kayak gitu Jadi tidak hanya di degung Tapi di musik-musik ensemble yang lainnya Seperti kelilingan, jahipongan juga mungkin Kalau ke tarian itu biasa menggunakan kendang Sebagai pengatur tempo atau pengatur iramanya Nah, secara umum sih Untuk gambelan degung biasanya hanya Lima alat itu ya Yang digunakan Atau satu-satu set gambelan degung itu seperti itu Cuman ada juga yang menambahkan Beberapa alat musik tambahan Seperti misalnya yang pertama itu ada gambang Nah, ini gambang itu hampir sama dengan kolintang Cuman dia dimainkannya sedaya duduk ya Di bawah Kalau kolintangan berdiri Kalau ini duduk Itu biasa dijadikan tambahan dalam sebuah penggelaran degung Lalu ada juga yang sering dipakai untuk tambahannya adalah suli Nah, kalau suli degung ini Biasanya lubangnya itu hanya empat Jadi yang digunakan langsung saja dengan nada daminatila Biasanya pendek dan lubangnya cuma ada empat Jadi mungkin lebih mudah, lebih cepat juga Nah, bahan yang digunakan dari setiap gambelan itu biasanya berbeda Variatif Jadi ada yang dibuat dari besi Ada yang dibuat dari kuningan Ada juga yang dibuat dari perungu Sudah jelas pasti berbeda bahan Akan berbeda juga kualitasnya Dan yang paling bagus biasanya itu Menggunakan bahan dari perungu Karena memang pertama lebih tebal Keduanya saat misalnya dipukul itu Suaranya dia lebih bulat dan lebih jernih Kayak gitu Kalau yang bahan yang lain memang agak kurang Tapi itu kembali lagi tergantung kepada Pemain ataupun orang yang memainkan Musik ensemble tradisional Khususnya gamelannya Gamelan degung ini Kenapa disebut degung Yaitu kan tadi di awal sudah disebutkan Bahwa tangga nada yang digunakan adalah Tangga nada degung Jadi dari setiap nada ke nada Itu mempunyai interval yang berbeda Kalau misalnya salindro Itu dari nada ke nada memang semuanya sama Jadi 240 set Nah, kalau degung ini berbeda Sama dengan yang pernah saya sampaikan Waktu itu di materi suli Itu tangga nadanya adalah tangga nada degung Tapi akan kita ulangi lagi disini Untuk mengingat-ingat kembali Bahwa interval tangga nada degung Dari da ke mi Atau dari satu ke dua Itu mempunyai interval 80 sen Terus dari mi ke na Atau dari dua ke tiga Itu mempunyai interval 400 sen Dan dari na ke ti Atau dari tiga ke empat Itu memiliki 240 sen Jarak 240 sen Lalu dari tiga ke la Atau dari empat ke lima Itu memiliki jarak 80 sen Dan dari la ke da Memiliki jarak 400 sen Jadi dalam satu oktav Jarak 1200 sen Ini tidak hanya berlaku di Tangga nada tradisional Musik tradisional Tapi ini berlaku di seluruh tangga nada Berikut dengan modern Dengan do, re, mi, fa, sol juga itu sama Dari do ke do Kalau misalnya hitungannya satu oktav Itu memiliki jarak interval 1200 Nah kiranya Pengenalan untuk alat musik Ensemble tradisional Hanya segitu aja Yang mana kita sekarang membahas Alat musik tradisional Alat musik ensemble tradisional Yaitu gamelan degung Yang mana tadi alat-alatnya sudah disebutkan Pun banyak untuk di Indonesia ini Untuk alat musik ensemble tradisional Tidak hanya sekedar gamelan saja Tapi ada juga dengan kolintang Yang sudah dibahas sebelumnya Atau sudah kalian baca juga Nah untuk gamelan degung Ini karena ada di sekitar kita Khususnya di daerah Sunda Jadi setidaknya kita harus mengenalnya Oke Di lain kesempatan Kita bisa langsung praktek nanti Bagaimana cara memainkan gamelan degung Karena kan dari setiap alat itu Beda-beda cara memainkannya Ini nanti Kalau misalnya waktunya memungkinkan Dan waktunya tersedia Nanti kita akan coba untuk Praktek gamelan degung Kayaknya segitu aja dulu Kalau misalnya ada yang kurang Dan ada yang akan kalian tambahkan Atau misalnya kalian mau Mementari apapun itu Silahkan langsung ketik aja Di kolom komentar Kalau kalian suka Jangan lupa like Kalau misalnya video ini berguna Silahkan kalian bagikan ke Semua media sosial yang kalian punya Lalu jangan lupa subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke Segitu aja dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Gemelan Khususnya gemelan ya Gitu Sampai ketemu di video selanjutnya 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 selamat menikmati